Intro Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News Esports tidak lagi sekedar hobi namun telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup yang dikemari oleh ragam generasi Kemenangan atlet esports Indonesia pada SEA Games Filipina tahun lalu memacu pertumbuhan signifikan para pemain esports di tahun ini Esports juga membantu peningkatan negara dalam sektor ekonomi E-Sports kini telah menjadi bagian dari olahraga yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia bahkan di Indonesia Pemain esports di Indonesia pun tidak main-main Pada tahun 2020 ini saja sudah mencapai 34 juta dan akan terus meningkat hingga 60 juta serta diperkirakan mencapai 120 juta pada tahun 2025 Untuk mengakomodir potensi atlet esports yang begitu besar Ketua Umum PB Esports Indonesia Budi Gunawan melantik secara resmi ke pengurusan PB Esports yang dilakukan di Hotel Kempinski Jakarta pada Januari lalu Budi Gunawan menambahkan bahwa pelantikan ini merupakan momentum untuk membangun esports ke arah yang lebih positif dan diharapkan mampu untuk membawa kemajuan bangsa di berbagai sektor Tidak hanya itu Untuk melahirkan atlet daerah berprestasi PB Esports Indonesia secara serentak juga melantik 34 pengurus provinsi periode 2020-2024 secara e-pelantikan dengan live video conference dari seluruh Indonesia yang dilakukan di Gedung Pertemuan Soekarno-Hatta, Jakarta pada 14 Maret 2020 Seorang tokoh Angela dalam games Mobile Legends mengatakan bahwa cinta dan harapan adalah dua hal yang sangat agung dan luar biasa Industri game esports sendiri telah menyumbangkan peningkatan ekonomi cukup besar di Indonesia Pada tahun 2018 mencapai kontribusi sebesar 13 triliun rupiah Sebelumnya, sederet prestasi telah diraih tim esports Indonesia seperti medali perak di SEA Games Filipina pada tahun 2019 dan berbagai prestasi membanggakan lainnya diajang Piala Presiden Esports pada Februari 2020 Marilah kita kelola esports Indonesia ini dengan cinta dan harapan Esports! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!